Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mams Jumpa lagi di channel aku Oh iya bagi ini aku dibantuin sama anak gadis aku Dia ini kebetulan lagi masuk agak siang gitu ya mams Jadi dia itu bantuin aku Buat beresin kasur gitu ya mams Sekalian juga aku Apa tuh namanya ajarin dia Kerja rumah tangga kayak gitu ya mams Kan dia udah gede anak cewek Jadi harus bentar kemas-kemas rumah kayak gitu Oh iya mams ini juga Tuyol aku tuh dia ikut-ikutan sibuk ya mams Biasa kalau ayah kakaknya atau ibunya lagi sibuk tuh dia selalu kayak gitu Dia selalu bikin kesibukan sendiri ya mams Namanya juga anak kecil Jadi emang kayak gitu Oh iya mams Maaf ya kalau di scan ini Aku tuh buat agak durasinya panjang Soalnya aku tuh seneng banget lihat kalau kelincahan anak cewek yang bujang aku itu Dia seneng lari sana lari sini kayak gitu Naik ke kasur ajul-ajulan berantakan ini berantakan itu Bahkan mainannya itu semuanya diberantakin Ya gak apa-apalah ya mam namanya juga anak kecil dia harus bisa Apa tuh menunjukkan kalau dia itu pinter Pinter ngacak-ngacak maksudnya ya mam Itu Oh iya maafin juga Ini kan suara aku lagi Masih bending-bending gitu Masih Badanya tuh belum gitu ya mams Jadi Agak mungkin suaranya agak kurang enak didengar kayak gitu Terus seperti itu Aku juga kan Belum terlalu pinter juga kan bikin vlog kayak gini Ya masih-masih belajar kayak gitu ya mams Jadi maafin kalau aku tuh ada salah kayak gitu Masih banyak kekurangannya gitu ya mams Oh iya boleh-boleh juga tuh Kalau misalkan ada yang mau komentar gitu Ngasih usul saran untuk aku risk gimana Bikin vlognya soalnya kan Belum ada inspirasi gitu ya mams Masih baru-baru juga Semoga aja channel aku tuh berkembang Oh iya mams Aku lanjut nih rencananya Aku mau petik daun ubi jalar mams Ini aku petik di rumah saudaraku juga sih Gak jauh juga dari rumah aku Ini aku petik sama anak ujangku ya mams Kebetulan anak ujangku tuh lagi dipanggil-panggil Sama embah kakungnya Itu bapak dari suamiku ya Alias mertuaku gitu loh mams Karena kan Anakku tuh deket banget sama dia Jadi dia itu selalu gendong-gendong kayak gitu Ngeledek kayak gitu Namanya juga embah ya Nah itu ada Tetanggaku juga dia naik motor Mau berangkat kerja barangkali Dan dia senyum-senyum gitu kan Anakku gitu Anakku seneng banget kayaknya tuh Ini aku petik Lanjut petik-petiknya ya mams Kebetulan aku juga gak ambil banyak Ini rencananya aku Mau masak sayur bening Karena bingung juga ya mams Pagi-pagi tuh mau masak apa Kayak gitu Soalnya kan tokang sayur juga Belum dateng Biasanya sih Datengnya agak pagi gitu ya mams Tapi ini gak tau kenapa Jam segini belum dateng Ini aku lanjut pulang ya mams Karena udah Menurut aku udah cukup Terus tiba-tiba Anakku bokok gitu Mam dia gak mau pulang Gak mau dipegangin gitu Dia maunya itu jalan sendiri Mungkin karena udah ngantuk kali ya mams Karena bangunnya terlalu pagi Dan ini aku lanjut lagi Jebur baju Karena masih banyak pekerjaan Yang belum aku selesain Seperti biasa gitu ya mams Anakku itu selalu kacau-kacau gitu Aku pasang lagi Dia ambil lagi Pasang lagi Dia ambil lagi Yang namanya Anak kecil Jadi selalu kayak gitu Bikin pekerjaanku Jadi makin banyak Makin lama Kayak gitu Yang gak apa-apa ya mams Yang penting Masih bisa Bekerja Walaupun ya Kadang-kadang Kok ini udah jam segini Belum selesai Kayak gitu Ya Masih kecil gitu Jadi walaupun Harus Itu kesebaran ekstra gitu Yang namanya Aku juga bantuin Dia bantuin Kacau-kacau ini Apa gantungan baju Dia jatuhin Aku pungut Aku jemur juga Ini aku sambil ngobrol Sama saudaraku juga Dia nanya Katanya Aku masak apa Kayak gitu Aku belum masak Aku rencananya ini Mau masak Sayur bening gitu Terus dia bilang Oh yaudah itu Ambil aja Apa Daun Bayemnya Di depan rumah Bukan di depan Di belakang Bukan Di samping rumah gitu Aku bilang Oh ya besok aja Ini juga belum aku masak Aku bilang Gak gitu Senang gak sih Kalau hidup di gunung itu Sayurnya itu Bisa Gak beli juga Soalnya kan Masih banyak ya Saudara Temen gitu Mereka tuh Pada nanam gitu Ini aku udah kerepotan banget Itu rencananya Aku mau nitipin Anakku tuh Sama Saudaraku juga Tapi dia kayaknya Gak mau Aku mau Pinjem sapu Terus aku mau Sapu jalan Karena udah kotor gitu Udah beberapa hari Aku gak sapu-sapu jalan gitu Karena hujan ya Mams Saking gak kuatnya ini Aku terus kasih Anakku tuh Ke suami aku Yaudah lah Karena aku mau Sapu jalan Jadi takut banget Nanti ada motor lewat Kayak gitu Mams Ini juga aku Sambil tinggal Tingguk gitu ya Mams Takut ada motor Lewat kayak gitu Ini berhubung Aku lupa Gak ambil tempat sampah Jadi aku Kumpulin aja dulu Nanti Kalo udah Ngambil tolong sampah Terus aku Ini kumpulin deh Oh ya Mams Tadi itu Kakak iparku Panggil-panggil Katanya aku gak usah masak Aku makan di rumah dia aja Kebetulan dia masak banyak Katanya Soalnya Anak dia itu Mau ulang tahun Gitu Eh gak bukan Mau ulang tahun sih Emang lagi ulang tahun Gitu ya Mams Jadi aku tuh Suruh gak usah masak Yaudah deh Makan gratis gitu loh Mams Satu keluarga Tapi anakku yang cewek Tapi anakku yang cewek dia gak mau Dia kan sekolah ya Mams Dan ini aku sambil makan Sambil suapin anakku juga Sambil ngobrol juga Sama suami aku Terus Kita Ngobrol-ngobrol kayak gitu Ya quality time gitu ya Mams Sama keluarga Senang banget Mams Senang banget Mams Kalau lagi ngobrol-ngobrol kayak gini Ngoprak gitu Anakku itu gak mau diem Gitu orangnya Kalau bahasa sunatnya sih Tedaik cicing gitu ya Mams Namanya juga anak kecil Anak cowok lagi Terus Kita juga sambil ngobrol-ngobrol Seperti anak-anak kecil gitu Anaknya aku kayak gini Anaknya Dia kayak gitu ya Namanya juga orang tua ya Pasti Kalau udah ngumpul Pasti ngobrolnya kayak gitu ya Mams Oh ya Mams Bingung ya Hari ini kan Kegiatanku sebenarnya banyak Tapi karena Biasalah banyak Iklan-iklan kayak gitu Yang kadang-kadang aku Susah diatur Yang kadang-kadang aku Suka monggok Nangis-nangis gitu Jadi akhirnya aku pending Terus aku juga gak jadi masak Sejuruh beningnya gitu ya Mams Mungkin lain kali aku masak Terus aku share deh Oh ya Mams Aku juga bingung kan Kalau bikin Apa tuh Konten itu kayak gimana Aku belum pinter juga ya Mams Jadi maaf banget Kalau Dari kualitas video Terus Jalan ceritanya Itu belum memenuhi syarat Untuk jadi youtuber-youtuber Kayak gitu Tapi Insyaallah Aku berusaha Gitu ya Semoga aja Channel aku tuh Bisa diterima ya Mams Mungkin Untuk sekarang Channelnya Sampai disini dulu ya Mams Karena Apa tuh Kita lagi Mau lanjut makan dulu Selesain makannya Terus itu suami aku tuh Nambah lagi Katanya masih lapar Dan aku juga masih lapar banget Ini anakku sambil pecicilan gitu ya Mams Jadinya Makanya itu Kurang Fokus gitu ya Mams Jadi Videonya Aku udahin dulu Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Insyaallah Aku berusaha posting Secara konsisten Biar nanti Bisa diterima Apa tuh Sama penonton Gitu Dapat viewer banyak Banyak subscribernya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa